Halo sahabat IntiPers semuanya, hari ini saya sedang berada di kampus sekolah tinggi pariwisata Bandung. Nah hari ini sahabat IntiPers kedatangan narasumber yang pastinya sangat ditunggu-tunggu, yaitu dari Prodi Manajemen Tata Hidang. Nah narasumber kita akan menceritakan mengenai pengalamannya ketika beliau magang nih. Langsung aja yuk kita berkenalan dan ngobrol-ngobrol nih sama narasumber kita. Halo Teh, bisa berkenalan dulu nih kepada sahabat-sahabat IntiPers. Ya, perkenalkan nama saya Saputri Rinjani dari Prodi Manajemen Tata Hidang, semester 5. Kemarin pengalaman saya job training ya kak? Saya kemarin job training semester 4 di Hotel Seraton Bandung. Kebetulan saya kebagian di bar kak. Hmm di bar, jadi di bar. Nah gimana itu kak pengalaman yang kakak dapat di sana? Pengalaman yang dapat sih banyak banget ya kak, dari menu baru, kayak knowledge baru gitu semuanya. Akhirnya saya dapetin di sana karena saya di bar itu bener-bener dilepas sendiri kak. Jadi kayak udah dipercayain sama staffnya biar belajar gitu kak, nge-handle tamu tuh kayak gimana. Dari bulan bikin minumannya, dari cashier, dari sampai surfing, sampai clear up tuh saya sendiri gitu kak. Jadi menurut saya itu pengalaman baru karena sebelumnya saya gak pernah ngelakuin itu sendiri semua. Karena sebelumnya kan ada bagiannya kak kalau praktek, jadi awalnya agak kaget sih, kayak takut gitu kak. Cuman kelamaan terbiasa dan ya itu pengalaman paling terkesan sih itu kak. Kalau misalnya kakak kan tadi di hotel apa kak? Seraton Bandung. Nah itu tuh dipilih atau kakak memilih sendiri? Itu dipilihin sama kampus sih kak. Nah ini tuh kak, kalau misalkan saat magang nih kak, itu tuh apa sih kemampuan yang paling dituntut untuk bisa dikuasai saat magang itu? Yang paling wajib dan paling dituntut itu kita hafal menu sih kak. Oh hafal menu. Karena kita sebagai frontliner, kita sebagai waiter dan waitress, ngejual makanan ke tamu. Jadi kita harus tahu gitu kak, karena itu kasarnya senjata kita buat operasional. Karena kalau kita gak hafal menu, kita gak bisa operasional. Nah misalkan ada tamu nanya menu ini apa, terus kita gak tahu. Kan gak mungkin ya kak, jadi kita harus hafal menu, harus bisa nge-explain menu itu apa. Jadi senjata utama di restoran itu sebenarnya kita hafal menu. Gitu kak. Jadi ketika magang pun, skill atau kemampuan yang paling dituntut itu adalah hafal menu. Nah untuk selanjutnya nih kak, waktu kakak magang di sana itu apa sih pengalaman yang paling kakak berkesan dan tidak bisa dilupakan nih? Paling berkesan waktu itu saya kebetulan dapet afternoon shift. Jadi aturan harusnya saya masuk jam 2, pulang ke 11. Tapi saya extend karena ada wedding gitu loh kak. Terus disitu pertama kali sih kak buat saya sebagai anak training, nge-handle wedding sebanyak itu dan perempuan sendiri. Itu sih yang paling berkesan kak. Jadi kayak sebenarnya posisinya disitu saya takut karena staff sama training lainnya cowok semua sampai malam. Sedangkan saya anak training sendiri dan cewek sendiri gitu kak. Itu sih yang paling berkesan buat besoknya saya jadi mikir kayak oh ternyata saya bisa ngelewatin itu. Keren ya kak itu pengalaman yang paling berkesan. Takut sih awalnya kak. Ternyata bisa ya kak. Nah ini kak, anak kak udah mengalami proses magang seperti itu. Nah gimana nih kak tips-tips untuk adik-adik di sahabat kinti first yang mau magang atau yang sedang magang? Kalau tips dari saya yang buat mau mulai magang, tolong semangat aja praktek yang ada di kampus tuh bener-bener kepake. Nanti di real industry kak, kayak kita kan disini praktek harus dituntut hafal menu. Karena emang itu gitu kak, yang kita perluin tuh cuma hafal menu sama service yang bener gitu. Attitude-nya baik, nanti di real industry tuh kan mood tamu beda-beda ya kak. Jadi kitanya kayak di tes mental beneran. Kayak di saat kita baru nanya ke tamu ternyata tamunya udah bete. Kan kita gak bisa balik bete ya kak. Jadi kita harus profesional sebisa mungkin. Terus untuk yang sedang magang, semoga magangnya lancar. Pulang kembali ke kampus utuh. Semoga ilmu yang dapat dari tempat job trainingnya sangat bermanfaat buat di kampus waktu balik lagi. Jadi itu ya kak tips-tipsnya. Nah itu dia nih sahabat kinti first. Dari mulai pengalaman, kesan, dan sampai pada tips-tipsnya. Udah narasumber kita berikan nih. Pastinya sangat bermanfaat sekali nih untuk sahabat kinti first yang mau kuliah di manajemen Tata Hida. Itu dulu ya, nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Daaah. Bye. Bye.